oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 yang ini seperti ini ya ini harus kita pendekin rencana mau kita press pendek supaya nggak terlalu tinggi ya kita mocok daun tuh reposisi dulu cocoknya kita tanam dengan gaya yang seperti apa ya kalau shabose yang suka berburu dapat bahan seperti ini ini batang bawahnya kecil cuma disini dia ada batang lagi yang kesini ya kita coba tanam dengan gaya seperti ini aja cuma untuk bagian atas kita pendekin ini kita pendek mungkin segini dulu ya kita press pendek dulu selamat menikmati oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh setelah seperti ini ini nanti kita tangan dengan gaya seperti ini kita untuk merapikannya juga nggak terlalu banyak yang kita press ya karena apa cabang-cabangnya saya menurut saya sudah cukup ya untuk bagian batang yang bekas keragian wajib kita sayat ya kita sayat setelah itu kita biarkan dulu beberapa menit ya kalau ada bawang merah atau perangsang akar bisa kita oleskan ya kalau disini saya menggunakan bawang merah untuk perangsang akar terus setelah kita gosokkan bawang merah ya kita tunggu sekitar 10 sampai 15 menit ya kita tunggu kering dulu tunggu kering dulu baru kita tanem jangan langsung kita tanem nah tunggu kering dulu untuk olesan daripada bawang merahnya ya semua akar wajib kita sayat antisipasi untuk supaya tidak memusuk saja kita tunggu kering dulu sampai jumpa dan sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati oke selesai ya seperti ini olesan dari bawang merah sudah agak mengering sekarang kita tanam disini untuk wadahnya saya menggunakan tarung dulu nanti kalau dia sudah mulai sebut baru penuh-penuh hidup ya nanti kita pindah lagi oke seperti ini ini karena media ini dari untuk medianya saya menggunakan tanah biasa ya tanah biasa tanah biasa yang sudah kita campur dengan daun bambu kering ya sudah kita campur kita urai eh disini untuk tarungnya enggak kita ikat sih memang kita tanah seperti ini aja yang penting akar-akarnya ini usahakan ketanung akar bagian atas ya usahakan ketanung kita cepat tarik-tarik seperti ini ya ini biasanya cepat untuk bergembuhannya ya sama satu lagi jangan sampai terkena sinar matahari nggak apa-apa kalau cuman sebentar kalau terkena sinar matahari full ya dia bisa kering ya jadi disini kita usahakan kita terdekan oke sohkonsen ya jadi untuk proses penanamannya sendiri kurang lebih seperti ini ya ini sudah seperti ini aja ya memang kita terus belajar sampai terus lanjutnya kita coba untuk cari cara supaya apa untuk jenis bahan bonsai ini benar-benar bisa tumbuh ya itu dengan cara apa sih dengan media apa sih ya karena disini saya tidak menggunakan pasir saya menggunakan tanah biasa ya ada memang untuk pasir kali ya kita cari pun bisa ya untuk pasir kali cuman media ini untuk tanah biasa ini tanah bawah bambu ini kita mendapatkannya lebih mudah lah ya cuman di sebelah land ground itu ada pohon bambu yang rimbun jadi bawahnya untuk tanahnya kita coba ambil yang sudah tercampur dengan daun bambu kering terus kita coba untuk jadikan sebuah media tanam pada jenis bahan bonsai serut Alhamdulillah punya saya dengan cara seperti ini ya enggak kita ikat kita biarkan seperti ini ya dia bisa tumbuh subur setelah penanaman seperti ini ya jadi kita enggak langsung kita siram ya enggak langsung kita siram besoknya baru kita siram ya gitu pun juga enggak tanpa sungguh kalau kondisi musim yang seperti ini kan cuacanya agak dingin lah ya agak dingin jadi enggak perlu kita sungguh kita biarkan seperti ini aja Alhamdulillah punya saya sudah subur ya tumbuh tunas semua meskipun tanpa sungguh jadi kalau tanpa sungguh biasanya itu sekitar satu bulan dia mulai baru keluar tunas ya satu bulan baru keluar tunas beda lagi kalau kita pakai sungguh ya kalau kita pakai sungguh itu sekitar dua minggu sudah tumbuh tunas ya jadi dulu punya saya seperti itu yang yang kita gunakan sungguh jadi setelah tanam ini kita kasih air sebanyak mungkin ya sebanyak mungkin saya benar-benar dia mau penuh lah ya penuh dengan air ternyata apa hasilnya malah batang bagian bawah ini busuk ya bahkan batang yang kita tanam ini busuk sedangkan atasnya tetap hijau segar cuman yaitu dia mau tumbuh tunas setelah kita buka kering banyak kan seperti itu jadi terus kita coba terus coba ternyata metode seperti ini cukup bagus ya ada juga yang bilang caranya katanya cara saya ini kurang begitu bagus ya kurang begitu bagus tapi ya setiap trainer bonsai itu mempunyai caranya masing-masing untuk menanam jenis tanaman serut karena untuk jenis tanaman serut sendiri cukup sulit banyak yang gagal dalam proses penanaman jenis bahan proses serut ini kalau kita menggunakan media pasir malang atau pasir kali nah itu sudah caminan lah ya 90% bisa tumbuh subur berbeda lagi kalau kita menggunakan tanah ya di sini saya coba untuk praktekan yang di alam ya jadi di alam bekas potongan tanpa sayatan sama sekali bekas potongan cuman baunya kita perumin ya kita buang semua kita tancap-tancapin dan dia kok bisa tumbuh subur ya di sini kita coba di rumah dengan teknik dengan cara seperti itu cukup kita taruh di tempat yang terduh seperti ini jadi setelah penanaman seperti ini kita biarkan dulu nanti sekitar satu sampai dua hari baru kita siram tapi dengan satu syarat medianya harus terus lembab ya media lembab basah seperti ini terus tercampur dengan daun bambu kering bisa sekam ya sekam muntah sekam bakar juga bisa yang penting tanah ini jangan sampai nantinya menggumpal nah gitu aja Oke seorang saya mungkin kurang lebih seperti ini untuk cara saya dalam proses penanaman jenis bahan proses serut mudah-mudahan untuk video kali ini bisa bermanfaat bisa menginspirasi khususnya buat soal bonsai yang ingin menanam jenis bahan proses serut Oke soal bonsai terima kasih untuk soal bonsai yang sudah menonton video saya kali ini jangan lupa untuk like share comment dan juga subscribe nya agar soal bonsai tidak penting untuk video-video terbaru dari saya Oke terima kasih sampai jumpa di video saya yang berikutnya dan wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat terus berkaitan dan salam bonsai manis selamat menikmati selamat menikmati